Oke guys, balik lagi sama gue Mahesa dan kali ini di channel ayo main indonesia masih disini Mass Effect episode pertama sekarang kita lagi jalanin misi pertama kita dan yang gue belum kasih tahu kepada kalian tentang karakter unit atau pengembangan karakter dari Mass Effect itu kalau di awal gue udah nge-set ya otomatis untuk karakter NPC karakter partner kita disini gue bakal jelasin karakter dari soldier sendiri jadi kita setiap naik level ada tiga poin yang bakal dikasih buat kita untuk ngembangin satu karakter itu yaitu John Shepard ini dan disini ada pistol dan disini kenapa warna ada warna abu-abu opsi ini akan terbuka kalau opsi kayak shotgun terbuka bakal bakal terbuka kalau misalnya pistol ini udah di upgrade di suatu poin nah disini dia bakal unlock shotgun jadi kita bisa bakal bukan bakal bisa pakai udah pasti bisa pakai shotgun tapi bisa upgrade buat guns menjadi lebih powerful nah disini juga gua pengennya John Shepard ini selain paragon karakter yang bisa kalian lihat sendiri paragon karakter lebih ke dialog 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 seperti itu dan sedangkan Renegade itu lebih ke karakter yang lebih ke action daripada ngomong-ngomong nggak penting mungkin Renegade lebih cocok buat kalian yang lebih mentingin action di Mass Effect disini juga kita lihat ini adalah default soldier jadi kalau misalnya kalian milih engineer otomatis engineer dan milih adapt pasti otomatis adapt dan keuntungan dari soldiers adalah di combat armor kalian bisa sampai di equip heavy armor bahkan kalian bisa sampai master boost dan itu kayaknya bakal lama sampai level 60 mungkin ayo langsung aja kita upgrade satu mungkin soldier ya udah pasti ya soalnya kita butuh banget regenerate HP kita terus assault training mungkin nanti aja kalau penting adrenalin burst ini penting banget jadi kalau kalian pakai skill tar otomatis kalau pakai adrenalin burst skill itu nggak perlu cooldown bisa dipakai lagi kayaknya combat armor penting sama assault rifle disini udah otomatis tapi gua lebih milih charm soalnya lebih mau cerita sama mungkin assault rifle soalnya paling sering dipakai udah itu aja menurut gua dan satu lagi itu kalau mejit tombol U bakal keluar karakter itu karakter Windows apalah itu dan disini kalau mejit hotkey maka akan keluar equipment disini ada kalau sebagai soldier ya disini ada solid rifle disini ada shotgun disini ada pistol ada sniper rifle granites dan armor kalian pasti bertanya ini apaan tuh di setiap senjata kalau senjata ya nah ada dua opsi disini opsi ini bakal ngisi upgrade weaponnya upgrade senjatanya sedangkan disini upgrade pelurunya jadi di setiap senjata ada dua slot sedangkan granite sendiri semua satu dan biasanya efek-efeknya sangat luar biasa ada efek racun ada efek ngelawan sintesis gimana ngelawan robot gimana lawan manusia gimana terus ada armor armor juga penting kalau di upgrade kita bisa nambah shield ataupun damage protection kita mungkin nanti aja bahas ini setelah dapat equipmentnya eh upgrade nya terus kalau mejit po ada codex jadi codex ini isinya keterangan 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 apa yang kalian udah dapet di s-effect ini ada secondary ada tutorial kita bikin lagi-lagi semua aja sekarang ada kalau kalian bingung tentang misi kalian bisa tekan j jadi jadi disini ada misi make your way to the excavation site where the beacon was unelit jadi kita harus ke digging site tersebut dan ini ada misi utama sedangkan ada assignment dimana assignment ini kayak mission apa ya mission object apa ya side mission jadi bisa kalian apa ya kalau kalian pengen sampai tamat dan level 60 sangat jarang biasanya harus semua assignment harus selesai dan semua misi harus beres dengan sangat baik jadi menurut gua karena ini ini waltruhnya untuk misi utama misi khusus karena meskipun gue pengen bikin lama ceritanya tapi tetap nyelesain cerita ini di alur utamanya jadi nggak kemana-mana antar ceritanya malah bingung nggak kemana-mana juga sih cuman ya dialognya bikin ceritanya banyak jadi kita fokus ke utama yang utama disini ada kalau kalian tekan M bakal ada map dan ada misinya udah ada disini jadi kalau mau tau kemana arah tujuan tinggal klik kanan disini sip jadi kalian bakal tau mau kemarah eh mau kemana arahnya tujuannya ini eh apaan kayak otak second cue kalau kalian pakai moss mainnya ya pastilah pakai moss eh 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 tembongan ada apa ini ada keserangan tapi itu cuma ada otak-otak ih ini apaan ya kita naik level dan ya seperti gue bilang tadi setiap level kita dapat poin tiga tiga poin untuk nge-upgrade karakter kita mungkin intimidate channel sama intimidate itu hampir sama tapi intimidate lebih ke kalian bakal dapat diskon murah di toko toko senjata atau semacamnya lah itu lebih gampang buat kalian kalau mau lebih murah lebih senjata karena disini senjatanya mahal-mahal banget nge-upgrade palingan terus kayaknya gue pengen ini ngambil shit boss jadi biar aman Hai terhadap tekan kita we'll see that he receives a proper service once the mission is complete but I need you to stay focused I answer paragonnya plus dua lagi sebiasa mungkin gue bakal bikin paragon karakter kenapa lambat ini lari 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 wah gak bisa lari hai 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 yang Ayo kita tembak ini nah bisa kayak apa ya Hai saya nembak otak it otak-otak itu bisa meledak jadi misalnya dalam kondisi mereka dekat dekat musuh lebih baik menembak mereka jadi lebih bisa lebih efeknya masih dan disini ada upgrade kit sering-sering aja buka ini dapat medijel medijel itu penting buat ngisi darah lagi kalau awal-awalnya memang kelihatannya mudah ya tidak perlu strategi asal nembak tapi nanti di misi-misi berikutnya butuh banget strategi butuh kesesuaian skill untuk ngelawan musuh kita akan ada aja lagi ini lebih cepat ya oh ini cewek yang butuh bantuan itu wahh ke siapa to chauwo komod to chauwo Oke kita bantu dia. Sekarang baru bisa lari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sebenarnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati